Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak putih biru apa kabar masih di channel ida purwanti sebelum belajar minta diklik dulu like dan subscribenya ya anak-anak putih biru sekarang kita belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan kelas 7 bab 6 tentang bekerjasama dan bergotong-royong dan ini merupakan materi pada semester genap ini alur pembelajarannya nanti yang akan kita pelajari a kerjasama dan gotong-royong b nilai penting kerjasama dan gotong-royong c landasan kerjasama dan gotong-royong d revolusi mental e penerapan kerjasama dan gotong-royong anak-anak putih biru ayo kita belajar bersama-sama yang a kerjasama dan gotong-royong kerjasama dan gotong-royong merupakan budaya bangsa Indonesia kerjasama dan gotong-royong yang sudah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kerjasama dan gotong-royong terkandung dalam nilai sila-sila Pancasila gotong-royong merupakan ciri khas dan keperibadian bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia budaya gotong-royong harus dilestarikan sebagai wujud beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa yang pertama pengertian kerjasama dan gotong-royong kerjasama berasal dari bahasa Inggris yaitu kooperasion kerjasama dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama kerjasama bisa dilakukan antara orang per orang atau orang dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok kemudian tujuan dari kerjasama yaitu terjalin maaf tujuan dari kerjasama yaitu dapat terjalin dengan adanya sikap saling menghargai ada pun tujuan dari adanya kerjasama di lingkungan sekitar sebagai berikut yang A untuk mencapai tujuan bersama tujuan sangat penting dalam kehidupan oleh karena itu setiap manusia yang mempunyai tujuan sama biasanya mereka akan saling bekerjasama untuk mempermudah kegiatannya kemudian tujuan yang kedua memunculkan sikap toleransi toleransi merupakan suatu istilah dalam konteks sosial, budaya, dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat contohnya toleransi beragama di mana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya yang C adanya sikap menghargai satu sama lain saling menghargai sesama umat manusia menerima perbedaan antara setiap manusia merupakan hal yang wajar dan tidak melanggar hak asasi manusia oleh karena itu dengan adanya saling menghargai atau menghasilkan atau menimbulkan kerjasama yang baik kemudian menerapkan kerjasama banyak manfaatnya beberapa manfaat dari kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan sebagai berikut A menumbuhkan sikap sukarela tolong menolong kebersamaan dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat B meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional C meringankan beban pekerjaan yang harus ditanggung D menjalin dan membina hubungan sosial yang baik dan harmonis antar warga masyarakat arti penting dari kerjasama dalam kehidupan negara Indonesia diantaranya A mendorong timbulnya semangat ke tengroyong dan kekeluargaan B menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan C memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan D meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja Dalam lingku budaya masyarakat Indonesia contoh kerjasama dalam lingkungan masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan Pada hakikatnya dalam gotong royong terdapat kerjasama untuk kepentingan bersama Gotong royong merupakan bentuk kerjasama yang memiliki ciri khas sebagai berikut Yang A dikerjakan dengan penuh kerukunan B dikerjakan oleh orang banyak C dikerjakan dengan ikhlas dan tanpa pamrih Presiden Soekarno pernah menyampaikan bahwa gotong royong merupakan jiwa masyarakat Indonesia pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI pada tahun 1945 Kemudian budaya gotong royong dalam masyarakat Indonesia Beberapa wujud kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat kerjasama di daerah-daerah Indonesia diantaranya A. Mapalus di Minahasa B. Subak di Bali C. Manunggal Sakato di daerah Sumatera Barat D. Sikaroban di daerah Palembang E. Gugur Gunung di daerah Jawa Kemudian budaya gotong royong terdiri atas dua bentuk yaitu Yang A. Gotong royong tolong menolong Jenis gotong royong ini berupa tolong menolong yang terbatas di dalam lingkungan beberapa keluarga tetangga atau satu dukuh misalnya dalam hal kematian, perkawinan, mendirikan rumah, dan sebagainya Gotong royong semacam ini suatu hal yang diterima secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya Kemudian yang B. Gotong royong kerja bakti Kerja bakti ini berasal dari zaman kerajaan-kerajaan kuno dimana rakyat di desa dapat digerakkan untuk bekerja tanpa bayaran dalam proyek-proyek pembangunan bagi raja, agama, atau kerajaan Dalam penjajahan, sistem kerja bakti ini dipergunakan untuk mengerahkan tenaga bagi proyek-proyek pemerintah kolonial Namun dalam kerja bakti ini mah harus bisa membedakan antara kerja bakti yang bersifat sukarela Contohnya proyek-proyek yang timbul dari inisiatif atau swadaya warga desa sendiri Dan kerja bakti yang bersifat perintah Contohnya kerja sama untuk proyek-proyek yang dibaksakan dari atas atau pemerintah Anak-anak putih biru yang B. Nilai penting kerja sama dan gotong royong Kerja sama dan gotong royong merupakan bagian dari kehidupan bangsa Indonesia Dalam kerja sama dan gotong royong terkandung nilai penting yang harus dipahami Dengan memahami nilai-nilai penting gotong royong kita akan mudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari Kemudian yang pertama nilai-nilai yang terkandung dalam kerja sama dan gotong royong Di antaranya A. Nilai kebersamaan Gotong royong mengandung nilai kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat Dengan gotong royong masyarakat mau bekerja secara bersama-sama untuk membantu orang lain Atau untuk membangun fasilitas yang bisa dimanfaatkan bersama Yang B. Nilai persatuan Persatuan adalah gabungan dari kelompok orang Nilai kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong dapat menumbuhkan persatuan dalam kehidupan masyarakat Dengan persatuan yang ada masyarakat menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi permasalahan yang muncul Kemudian C. Nilai rela berkorban Gotong royong mengandung nilai rela berkorban Sikap rela berkorban dapat ditunjukkan dengan berkorban waktu, tenaga, pemikiran, hingga uang Semua pengorbanan tersebut dilakukan demi kepentingan bersama Dengan adanya gotong royong masyarakat rela mengesampingkan kepentingan pribadi untuk memenuhi kebutuhan bersama D. Nilai tolong menolong Gotong royong merupakan masyarakat Gotong royong membuat masyarakat saling menolong satu sama lain Tolong menolong dilakukan baik dalam kesenangan maupun kesusahan Menolong orang lain dalam hal-hal sekecil apapun akan sangat bermanfaat bagi orang lain Gotong royong membuat masyarakat bahu-membahu untuk menolong satu sama lain Sekecil apapun kontribusi seorang dalam gotong royong selalu dapat memberikan pertolongan dan manfaat untuk orang lain Kemudian yang E. Nilai sosialitas Sosialisasi merupakan usaha yang dilakukan untuk mengubah milik perorangan menjadi milik umum atau milik bersama Pada zaman sekarang kehidupan masyarakat cenderung individualistis Gotong royong dapat membuat manusia kembali sadar jika dirinya adalah mahluk sosial Gotong royong membuat masyarakat saling mengenal satu sama lain Sehingga proses sosialisasi dapat terus terjaga keberlangsungannya Yang kedua nilai positif kerjasama dan gotong royong Dalam kegiatan kerjasama dan gotong royong terdapat nilai-nilai penting bagi warga yang melakukannya berkaitan dengan interaksi sosialnya dalam masyarakat yang terwujud dalam sikap dan perilaku sebagai berikut Yaitu A. Saling memahami Kerjasama dan gotong royong akan mendorong untuk lebih memahami sesama Kerjasama dan gotong royong tidak akan berjalan dengan baik jika setiap orang tidak memahami satu sama lain Dengan kerjasama dan gotong royong setiap orang akan lebih memahami teman beraktifitasnya B. Saling menghargai Selain sikap saling memahami Dalam pelaksanaan kerjasama dan gotong royong juga diperlukan sikap saling menghargai Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan Hal tersebut harus dihargai agar terbangun kehidupan bermasyarakat yang damai Kerjasama dan gotong royong juga mendorong antar anggota masyarakat saling menghargai Dibalik kekurangan masing-masing setiap orang ternyata selalu memiliki kelebihan Kerjasama dan gotong royong mengharuskan setiap orang lebih menghargai rekanya dalam berkegiatan C. Saling membantu Dalam kerjasama dan gotong royong setiap orang atau pihak saling membantu Sehingga tujuan yang diharapkan dapat diselesaikan lebih mudah dan lebih ringan D. Saling mengatasi kekurangan Setiap orang atau pihak yang bekerjasama memiliki kekurangan Dengan bekerjasama atau bergotong royong mereka bisa saling mengatasi kekurangan tersebut Kemudian yang E. Menguatkan kebersamaan Kekiatan kerjasama dan gotong royong bisa membiasakan pelakunya agar menguatkan kebersamaan Semakin sering dilakukan kerjasama dan gotong royong akan semakin menguatkan rasa kebersamaan antar warga Sikap egois dan mementingkan diri sendiri akan terkikis melalui kerjasama dan gotong royong Dengan kerjasama dan gotong royong semua akan mendapat manfaat dari menguatnya kebersamaan Anak-anak putih biru Kemudian yang C. Landasan kerjasama dan gotong royong Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain Kerjasama dan gotong royong sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial Kerjasama dan gotong royong merupakan karakter bangsa Indonesia yang tidak boleh luntur Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk membangun karakter kerjasama dan gotong royong Agar manusia Indonesia dapat menerapkannya dengan baik Yang pertama landasan pelaksanaan kerjasama dan gotong royong Di antaranya A. Pancasila Yang pertama Pancasila sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia Dua Pancasila sila keempat yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Kemudian yang B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Ini terdapat pada pasal 27 ayat 3 Kemudian pasal 29 ayat 1 Pasal 29 ayat 2 Pasal 30 ayat 1 Pasal 30 ayat 2 Pasal 33 ayat 1 2, 3, dan 4 Kemudian dalam kehidupan masyarakat Kerjasama dan gotong royong sangat diperlukan dan dilakukan dalam berbagai bidang Baik kehidupan ekonomi, sosial politik, keagamaan, serta pertahanan dan keamanan Kerjasama dan gotong royong yang baik dan efektif akan terlaksana apabila pelakunya memiliki kemampuan Yang A. Olah hati atau karakter biru Olah hati merupakan karakter yang cinta damai serta kehidupan yang harmonis Karakter ini memiliki ciri suka membantu teman, bersikap positif, dan pandai bersyukur Karakter ini berhubungan dengan ranah spiritual Menurut konsep karakter holistik, olah hati dapat disebut sebagai karakter biru Olah hati atau karakter biru dimiliki semua orang Namun ada orang yang cenderung berkarakter biru disebut tipe plagmatis dalam psikologi seseorang Yang juga selaras dengan kecakapan kultural spiritual Olah hati atau karakter biru membuat mudah bekerjasama dan gotong royong Yang B. Olah pikir atau karakter hijau Olah pikir merupakan karakter yang penuh pertimbangan, hati-hati, serta teliti Inilah karakter yang berusaha meraih kesempurnaan baik berdasarkan kebenaran keagamaan, ilmu, maupun norma-norma dengan menggunakan kecerdasan berpikir Bercita-cita dan berencana juga menjadi ciri karakter ini Menurut konsep karakter holistik, olah pikir dapat disebut sebagai karakter hijau Yang C. Olah raga atau karakter kuning Olah raga bukan hanya olah fisik, melainkan juga merupakan karakter tekun dan disiplin yang biasanya dipunyai oleh para olah ragawan Inilah karakter yang teguh dan bermental kuat, bekerja keras serta fokus pada tujuan juga menjadi ciri karakter ini Menurut konsep karakter holistik, olah raga dapat disebut sebagai karakter kuning D. Olah rasa dan karsa atau karakter merah Olah rasa dan karsa merupakan karakter yang komunikatif, kreatif, serta antusias atau bersemangat Pandai bergaul, bermasyarakat, dan menggalang kerjasama juga menjadi ciri karakter ini Menurut konsep karakter holistik, olah rasa dan karsa dapat disebut sebagai karakter merah Karakter merah dimiliki setiap orang, namun memang ada orang yang cenderung lebih berkarakter merah Orang seperti ini disebut tibu sanguinis dalam psikologi Yang juga selaras dengan kecakapan emosi sosial Olah rasa dan karsa atau karakter merah membuat kerjasama dan gotong royong lebih bersemangat dan kreatif Anak-anak putih biru Yang D. Revolusi mental Revolusi di Indonesia sudah terjadi sejak bertahun-tahun silam Dengan berbagai macam situasi dan kondisi dalam metode, durasi, dan ideologi motivasi yang berbeda-beda Revolusi tersebut menghasilkan perubahan-perubahan dalam budaya ekonomi dan sosial politik Kemudian yang pertama konsep revolusi mental Revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia Agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang, raja wali, dan berjiwa api yang menyala-nyala Gagasan revolusi mental pertama kali dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada peringatan hari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1956 Menurut beliau, revolusi nasional saat itu sedang berhenti Padahal tujuan revolusi untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya belum tercapai Gerakan revolusi mental ini kembali diagungkan oleh Presiden Jokowi Dodo Gotong Royong menjadi bagian dalam gerakan ini Karena Gotong Royong dipandang sebagai Salah satu mental yang diperlukan bangsa Indonesia untuk maju Jiwa bangsa yang terpenting adalah jiwa merdeka, jiwa kebebasan untuk meraih kemajuan Jiwa merdeka oleh Presiden Jokowi sebagai positifisme Ada pun tujuan revolusi mental sebagai berikut A. Mengubah cara pandang, pola pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan Sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia B. Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam menata masa depan Indonesia sebagai negara Dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif, dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern Dengan fondasi tiga pilar terisakti Kemudian yang C. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian yang kuat melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul Dalam revolusi mental terdapat lima gerakan yaitu gerakan Indonesia bersih, gerakan Indonesia melayani, gerakan Indonesia tertib, gerakan Indonesia mandiri, dan gerakan Indonesia bersatu Yang kedua integritas dan etos kerja Integritas dapat diartikan sebagai kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat Berkata dan berlaku jujur dapat dipercaya serta berpegang teguh dengan prinsip-prinsip kebenaran, moral, dan etika Bentuk nilai integritas antara lain dapat dipercaya Sadar hak dan kewajiban serta bertanggung jawab Selain itu integritas juga berarti konsisten Etos kerja merupakan elemen kedua dari gerakan revolusi mental Etos kerja dapat diartikan sebagai sebuah sikap yang berorientasi pada hasil yang terbaik Semangat tinggi dalam bersaing, optimis, dan selalu mencari cara-cara yang produktif dan inovatif Seseorang dengan etos kerja tinggi adalah orang yang bersemangat kerja tinggi Tekun, disiplin, serta pantang menyerah Dalam revolusi mental, etos kerja yang tinggi ini berlandaskan pada integritas yang kuat Bangsa-bangsa maju adalah bangsa-bangsa yang memiliki etos kerja yang tinggi Demikian pula orang-orang yang sukses mentalitas dengan etos kerja yang tinggi Itu perlu dimiliki oleh semua orang di Indonesia Hal tersebut selaras dengan sila kedua kemanusiaan yang aldu dan beradab Dan sila ketiga persatuan Indonesia dalam Pancasila Kemudian yang ketiga kotong royong dalam revolusi mental Dengan kotong royong, masyarakat terus mempertahankan dan menguatkan jiwa bekerja bersama-sama Tolong menolong serta bantu-membantu antar sesama Jiwa kotong royong inilah yang menjadi salah satu ciri utama bangsa Indonesia Ciri utama ini menjadi kekuatan tersendiri bagi bangsa Indonesia dibandingkan banyak bangsa lain saat mengalami kesulitan Kecenderungan untuk saling menolong dan saling membantu antar warga biasanya akan semakin terlihat di masa-masa sulit Seperti masa sulit menghadapi pandemi COVID-19 maupun saat-saat terjadi bencana Secara langsung kotong royong merupakan sila keempat Pancasila Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila Dengan elemen kotong royong tersebut lengkaplah revolusi mental sebagai perwujudan di Masila pada Pancasila Hal tersebut akan memudahkan Indonesia untuk maju dan mendorong setiap warganya agar lebih mudah meraih kesuksesan masing-masing Anak-anak putih biru Yang E. Penerapan kerjasama dan kotong royong Kerjasama dan kotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia yang harus dilestarikan Pengaruh globalisasi menyebabkan semangat kebersamaan dan kotong royong masyarakat mulai luntur Oleh karena itu generasi muda sangat berperan penting untuk mengembangkan budaya kerjasama dan kotong royong dalam kehidupan sehari-hari Di antaranya 1. Kerjasama di lingkungan keluarga Di antaranya 2. Kerjasama di lingkungan sekolah Di antaranya 2. Menaati tata tertib yang berlaku kerjasama dalam menjaga kebersihan sekolah dan Kerjasama dalam kelompok belajar Yang ketiga 3. Kerjasama di lingkungan pergaulan Manfaat dan efektivitas pergaulan dapat ditingkatkan melalui cara Di antaranya A. Membina sikap saling menghargai dan bekerjasama B. Memilih dan menentukan pergaulan yang bersifat positif C. Membina keselarasan pergaulan tanpa pertentangan-pertentangan Kemudian yang keempat Kerjasama di lingkungan masyarakat Contoh kerjasama di lingkungan masyarakat di antaranya A. Meringankan penderitaan warga yang ditimpa musibah B. Meringankan bubam tetangga yang sakit C. Membersihkan lingkungan Kemudian yang kelima Kerjasama di lingkungan berbangsa dan bernegara Kerjasama antar sesama warga negara yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut Yang A. Warga negara bekerjasama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional Dengan membayar pajak B. Menyelenggarakan peringatan hari besar keagamaan Dan hari besar nasional yang diatur oleh pemerintah C. Berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah Yang D. Berpartisipasi aktif dalam pemilu Anak-anak putih biru Ini adalah latihan soalnya Kalian bisa langsung kerjakan di komentar Atau kalian kerjakan Kemudian kalian kumpulkan ke guru mata pelajaran kalian Selamat mengerjakan Anak-anak putih biru Terima kasih sudah belajar bersama-sama Semoga bermanfaat Ketemu lagi pada tutorial saya yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh